Sidang tiga terdakwa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat pada tahun 2019 silam akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan amar putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Kasus dugaan korupsi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, Spal DT DRT 25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019. Atas tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnain, Iman Purwanto, Muhammad Yuhendi Buyung akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Kamis 6 Oktober 2022. Sebelumnya di persidangan, para terdakwa melalui penasihat hukum membacakan nota pembelaan secara tertulis di depan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yantri Roni dengan Hakim anggota Yevistian dan Hakim Yacinta. Para terdakwa meminta bebas dengan alasan pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100%, maka tidak ada kendala, kerusakan, maupun kelalaian dalam proses pekerjaan tersebut. Untuk diketahui, masing-masing terdakwa telah dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 7 tahun 6 bulan dengan denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara, serta secara bersama-sama membayar uang pengganti sebesar lebih dari 1,5 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun 9 bulan kurungan penjara. Iqbal, Jik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!